Intro Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Senang rasanya kita boleh berjumpa kembali pada hari ini 21 Mei 2022 Dari pekan baru Indonesia Saya menyapa seluruh saudaraku Yang dengan setia boleh mengikuti Renungan harian Kristen Nah saudaraku mari kita persiapkan hati kita Untuk mendengarkan firman Tuhan lebih lagi Saya percaya kasih karunia Allah Berkatnya damai sejahtera Bahkan sukacita Dilimpahkan atas setiap kita Mari saudara Kita satukan hati dan kita berdoa Bapak kami yang di surga Sungguh kami bersyukur pada hari ini Tuhan memberkati kami dengan kerinduan Dengan haus akan engkau Sehingga pada saat ini kami boleh datang kepada Tuhan Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Bapak engkau mengurapi kami Memberikan kami telinga seorang murid Hati yang taat kepada firmanmu Engkau menguduskan kami lebih lagi Sehingga firman Tuhan Yang menguatkan Meneguhkan Bahkan Memerdekakan kami Terima kasih Bapak Kami siap mendengar firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Amen Nah saudaraku Kita akan bersama-sama Membaca firman Tuhan hari ini Yang tertulis di dalam Masmur 32 Ayat 1 sampai dengan 11 Hari ini kita akan membahas Bahwa Kebahagiaan itu Adalah pilihan Mari saya ajak saudaraku Untuk dapat membaca firman Tuhan ini Bersama-sama Masmur 32 Ayat 1 sampai dengan 11 Kebahagiaan Orang yang diampuni dosanya Dari Daud Nyanyian pengajaran Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya Yang dosanya ditutupi Berbahagialah manusia Yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan Dan yang tidak berjiwa penipu Selama aku berdiam diri Tulang-tulangku menjadi lesu Karena aku mengeluh sepanjang hari Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat Sum-sumku menjadi kering Seperti oleh teriknya musim panas Dosaku ku beritahukan kepadamu Dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan Aku berkata Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku Sebab itu Hendaklah setiap orang saleh Berdosa Berdoa kepadamu Selagi engkau dapat ditemui Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi Itu tidak melandanya Engkaulah persembunyian bagiku Terhadap kesesakan engkau menjaga aku Engkau mengelilingi aku Sehingga aku luput dan bersorak Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu Jalan yang harus ketempuh Aku hendak memberi nasihat Mataku tertuju Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal Yang kegarangannya harus dikendalikan dengan taliles dan kekang Kalau tidak Ia tidak akan mendekati engkau Banyak kesakitan Banyak kesakitan diderita orang fasik Tetapi orang percaya Kepada Tuhan Dikelilinginya dengan kasih setia Bersukacitalah dalam Tuhan Dan bersorak-soraklah Hai orang-orang benar Bersorak-soraklah Hai orang-orang yang jujur Amin Saudara Setiap manusia di sepanjang zaman Berusaha dengan segala daya upaya Untuk mendapatkan kebahagiaan hidup Bahkan ada yang bekerja tanpa mengenal waktu Dan menomorduakan keluarga Agar meraih promosi jabatan Karena mereka berpikir bahwa kebahagiaan akan didapatkan Jika mereka bergelimang harta dan meraih kedudukan tinggi Setelah meraih semua itu Bukan kebahagiaan yang ia dapatkan Namun sakit penyakit Karena stres dan bekerja terlalu keras Lalu dimanakah kebahagiaan? Sesungguhnya kebahagiaan itu Bagaimana kita menyadari bahwa hidup kita bahagia Bukan karena harta yang banyak Bukan karena pelayanan yang hebat Ataupun bukan karena punya segalanya Tidak mengalami masalah Atau semuanya dapat berjalan dengan lancar Saudara Bagaimana dapat menikmati setiap berkat Tuhan Memiliki sosial yang baik dengan semua orang Bahagia atau tidak itu pilihan kita Saudara Apa yang kita lihat di dunia ini Tidak hanya Apa yang kita pikirkan terlalu besar Perkara-perkara yang besar Dan menargetkan hal-hal yang ajaib dalam hidup ini Sehingga menimbulkan stres dalam hidup kita Saat kita berkata cukup dengan apa yang kita miliki Kita bersyukur Dapat menghargai yang kita miliki Dan merasakan kasih Tuhan Ada di dalam hidup kita Itulah kebahagiaan Bahagia itu sederhana saudaraku Segala sesuatu yang kita miliki Itu sangat bermakna Di dalam hidup Bagaimana Kita dapat tinggal berjalan bersama dengan Tuhan Memelihara Yesus dalam hati kita setiap saat Dan dapat bersyukur dengan semuanya itu Di sanalah kebahagiaan yang sesungguhnya Saudara Kebahagiaan bukanlah hal yang sulit digapai oleh manusia Daud sudah membuktikan Ia menemukan kebahagiaan bukan dalam kekayaan Kedudukan dan kekuasaan Namun dalam pilihan yang bijak yang ia tetapkan Ia memilih untuk bertobat dan mohon ampun dari Allah Maka ia menemukan kebahagiaan Orang yang menyadari dosanya namun tidak bertobat Tidak akan mengalami kedamaian hati Namun justru tekanan Ia juga memilih untuk menggantungkan hidupnya kepada Allah Walaupun tekanan dan kesulitan tetap melandanya Ia tidak sendiri Sebab Allah lah tempat perlindungannya Yang terakhir Ia memilih untuk mentaati perintah Allah Bukan seperti kuda atau bagal yang terkenal Senang membangkang Pilihan yang terakhir adalah Sangat tepat Sebab orang fasik Akan mengalami derita Bukan selalu secara fisik Namun yang pasti secara hati dan jiwa Karena hanya orang yang sudah dipulihkan hubungannya dengan Allah Yang akan merasakan damai sejahtera yang sesungguhnya Menyimpan dosa dan tidak segera membereskannya Akan membuat penderitaan batin yang berlarut-larut Itulah yang dialami oleh Daud Hanya ketika ia mengakuinya dan membereskannya dihadapan Tuhan Barulah kelegaan dialami Barulah ia kembali merasakan suka dan damai sejahtera Kebahagiaan yang diajarkan oleh Daud adalah kebahagiaan yang sejati Sebab tidak bergantung dari situasi dan kondisi dirinya Masyarakat sekitar ataupun lingkungannya Saudaraku Bencana Bencana Penderitaan Masalah boleh menimpa saudara Namun Karena pilihan saudara yang tepat Saudara tetap dapat Bersuka cita Bersorak sorai Bahkan menjalani hidup Memaknai hidup dengan benar Nah saudara mari kita renungkan Sebagai bahan perenungan bagi kita saat ini saudara Oleh karena itu Apa sebenarnya yang saudara cari Dengan bekerja keras tanpa batas Hingga mengalami stres dan gangguan kesehatan yang serius Uang, rumah, mobil mewah Atau kedudukan Daud sudah membuktikan Bahwa semua itu tidak akan membawa Kebahagiaan sejati Mari saudara tentukanlah Apakah saudara mau memilih Apa yang Daud pilih Jika ya Maka kebahagiaan sejati Akan memenuhi Hidup saudaraku Demikianlah Renungan kita yang dapat kita dengar Pada hari ini Mari kita semakin Mengintropeksi diri Di hadapan Tuhan Kita adalah sebagai pengikut Kristus Kita sepenuhnya Bersandar kepada Tuhan Kita percaya Bahwa dia sanggup memenuhi Segala kebutuhan kita Menurut kekayaan dan kemuliaannya Berkat Tuhan lah yang menjadikan kita kaya Susah payah tidak akan menambahinya Demikianlah saudaraku Mari kita satukan hati dan kita berdoa Bapak kami yang di surga Kami sungguh bersyukur Buat firmanmu yang sudah kami dengar Biar kami terus berlomba-lomba Untuk mengejar Memprioritaskan Kerajaan Allah Karena semuanya akan Tuhan Tambahkan kepada kami Kami bersyukur Buat firmanmu Tuhan ajar kami untuk dapat Memaknai hidup ini Dengan rasa syukur yang dalam Karena begitu besar Kasihmu bagi setiap kami Kami memiliki perspektif Tuhan Sudut pandangmu Sudut pandang Kristus Dalam hidup kami Sehingga kami dapat menyikapi Ataupun meresponi Segala sesuatu yang terjadi Dalam hidup kami dengan benar Ini kami ya Bapak Kami sungguh bersyukur Kepadamu Penuhi kami acar kami Urapi kami lebih lagi Sehingga firmanmu Sungguh-sungguh berbuah Dalam hidup kami Terima kasih Bapak Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan bersyukur Amin Semangat pagi Dan semangat beraktifitas Saudaraku Tuhan Yesus memberkati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton